Halo teman-teman, nah pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar tentang masalah utama ekonomi bagian 1. Nah, pembahasan kali ini tuh ada 3 bagian, yang pertama itu ada pengertian ekonomi itu sendiri, yang kedua ada masalah utama ekonomi, dan yang terakhir ada skala prioritas. Nah, pengertian ekonomi, apa sih sebenarnya pengertian ekonomi itu? Jadi, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga, dan nomos itu artinya peranturan. Jadi, ekonomi itu ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, sekarang selanjutnya itu ada masalah utama ekonomi. Jadi, masalah utama ekonomi itu apa sih? Masalah utama ekonomi itu adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Atau biasa kita sebut dengan pelangkaan. Nah, kelangkaan itu tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pemuas kebutuhan dan kebutuhan manusia ya, teman-teman. Di sini ada lima penyebab pelangkaan lainnya. Yang pertama itu adanya perbedaan letak geografik. Kenapa sih perbedaan letak geografik itu salah satu penyebab pelangkaan? Karena hal tersebut disebabkan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar dengan mata. Terdapat tempat yang memiliki tanah yang subur, ada juga yang tidak. Terdapat tempat yang memiliki sumber mata alir melimpah, ada juga yang tidak. Nah, selanjutnya itu ada pertumbuhan penduduk. Jadi, seorang ekonomi asal Inggris yang bernama Thomas Robert Maltus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk itu lebih cepat daripada pertumbuhan produksi akan dapat menimbulkan pelangkaan. Kenapa tuh? Jadi, semakin banyak penduduknya berarti semakin banyak pula kebutuhan yang harus terpenuhikan, teman-teman. Nah, jika pertumbuhan produksinya sedikit, maka tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan yang baik. Nah, selanjutnya ada kemampuan produksi. Kalian pasti tahu dong beberapa faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, itu semua itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Oleh karena itu, karena tidak adanya kemampuan yang sama, maka akan ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di negara maju itu terbilang lebih cepat loh daripada di negara berkembang. Hal itu tentunya dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Nah, teknologi yang rendah hanya dapat memenuhi kebutuhan yang sedikit. Sedangkan teknologi yang tinggi pasti memenuhi kebutuhan masyarakat yang rendah. Nah, yang terakhir itu ada bencana alam. Kenapa sih bencana alam itu termasuk penyebab kelangkaan? Karena jika terjadi bencana alam, juga akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada. Nah, kalau ada bencana alam, pastinya sumber daya alam terganggu dong. Nah, akhirnya mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya, ada tiga pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ada ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi teorik. Dan yang terakhir, ada ilmu ekonomi terapak. Apa sih ilmu ekonomi deskriptif? Jadi, ilmu ekonomi deskriptif itu adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Nah, biasanya ilmu ekonomi deskriptif itu digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik untuk menyajikan keadaan ekonomi baik secara makro ataupun mikro. Nah, misalnya gambaran kondisi krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 itu merupakan ekonomi deskriptif. Nah, selanjutnya ada ilmu ekonomi teori. Jadi, ilmu ekonomi teori itu merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi. Nah, biasanya di ilmu ekonomi itu ada teori ekonomi mikro dan juga makro. Kalian pasti tahu dong, ekonomi mikro itu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit ekonomi secara individual. Misalnya, kita akan mempelajari perilaku manusia, produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan keuntungan perusahaan. Nah, kalau ekonomi makro itu, kita bakalan belajar tentang ekonomi secara agregat atau menyeluruh. Contohnya, pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Itu merupakan ilmu ekonomi teori. Nah, selanjutnya ada ikut ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan itu adalah analisis ekonomi, teori untuk merumuskan kebijakan atau pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Sehingga, di ilmu ekonomi terapan ini lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah tertentu. Misalnya, ada ekonomi moneter, ekonomi perusahaan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada skala prioritas. Nah, di sini ada lebih mendesak, semakin ke kiri, semakin mendesak. Dan kurang mendesak di sebelah kanan. Di bagian atas ini ada lebih penting. Nah, di bagian bawah itu ada kurang penting. Nah, di sini ada kuadran. Disediakan ada empat kuadran. Yang kuadran pertama itu lebih penting dan lebih mendesak. Artinya, kebutuhan kamu itu penting dan juga mendesak. Yang kedua itu ada lebih penting namun kurang mendesak. Yang ketiga itu lebih mendesak tapi kurang penting. Dan yang keempat, kurang penting dan kurang mendesak. Jadi, kamu itu kalau punya kebutuhan harus bisa menempatkan kepada beberapa skala prioritas yang ada di kuadran ini. Kamu itu harus mengutamakan yang lebih mendesak dan juga lebih penting. Daripada yang kurang mendesak dan juga kurang penting. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di bawah ataupun bisa mengirim email yang sudah tertera di deskripsi video ini. Terima kasih. Sampai jumpa.